Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Anak-anak semua Hari ini sehat-sehat selalu ya Mari kita belajar Matematika wajib Masih tetap matematika wajib Melanjutkan materi yang sudah Ibu berikan Dimana materi yang pertama Itu adalah program linier Program linier Itu adalah Untuk menyelesaikan masalah Yang ada dalam Kehidupan sehari-hari Dimana prasarat Yang kalian dapatkan Waktu di awal Seperti menentukan himpunan penyelesaian Lalu menentukan Model matematika Itu kemarin Kalian sudah Atau minggu yang lalu Kalian sudah mempelajarinya Dan untuk itu Selanjutnya Kita akan mempelajari Bagaimana cara Menyelesaikan program linier ini Cara menyelesaikan program linier Yang pertama Itu kita harus membuat Model matematika dulu Dimana model matematika Kita tahu ada dua kan Ada model matematika Kendala Atau prasarat Dan satu lagi adalah Ada model matematika Dari fungsi tujuan Atau fungsi objektif Jadi Kalau misalkan ada Soal yang berbentuk Cerita Maka Kita buat Langkah pertama adalah Buat model matematikanya dulu Setelah dibuat model matematika Maka dari pertidaksaan-pertidaksamaan itu Kita gambar Sehingga akan menentukan Atau menggambar daerah penyelesaian Dari model matematika tersebut Setelah digambar Himpunan penyelesaian Yaitu tujuannya kan Program linier itu adalah Untuk mengoptimumkan Mengoptimumkan suatu masalah Optimum itu bisa memaksimumkan Atau bisa meminimumkan Nah Untuk Memoptimumkan itu Ada dua cara Yang pertama adalah Dengan uji titik pojok Dan yang kedua adalah Dengan menggunakan garis selidik Nah Untuk uji titik pojok nih Setelah ada himpunan penyelesaiannya Di sana tentukan titik-titik pojok Daerah penyelesaiannya itu Setelah itu Titik-titik pojok itu Substitusikan Kepada setiap Fungsi Maaf Substitusikan setiap titik pojok itu Ke fungsi objektif Setelah itu Didapat Nilai-nilainya Dan bandingkan Kalau misalkan Tujuannya adalah Memaksimumkan Berarti Ambil yang terbesar Kalau misalkan Tujuannya adalah Meminimumkan Berarti Ambil yang Terendah Itu mungkin cara penyelesaian Perhatikan sekarang Contoh soalnya Waktu di video yang pertama Atau ya Video yang pertama Itu ada Masalah dua Nah ini Mengenai PT. Lasin itu Masih ingat ya Saya bacakan ya PT. Lasin adalah Suatu pengembang perumahan Di daerah Pemukiman baru PT tersebut Memiliki tanah Seluas 12.000 meter persegi Berencana Akan membangun Dua tipe rumah Yaitu Tipe mawar Dengan luas 120 meter persegi Dan tipe melati Dengan luas 80 meter persegi Jumlah rumah Yang akan dibangun Tidak lebih Dari 140 unit Nah pengembang Merencanakan Labak Atau keuntungan Tiap-tiap tipe rumah Misalkan 2 juta rupiah Untuk tipe mawar Lalu 1,5 juta Misalkan Untuk tipe melati Nah disini Pengembang tersebut Akan memperoleh Berapa banyak rumah Tipe mawar Dan rumah Tipe melati Yang bisa dibangun Sehingga PT LASIN Itu mendapatkan Labah Maksimum Nah kita akan Selesaikan Masalah ini Dengan menggunakan Program linier Dimana langkah-langkahnya Tadi Sudah Saya sampaikan Coba lihat Pembahasannya Kita mulai dengan Menentukan Model matematika Kita misalkan Misalkan Tipe mawar Adalah X Tipe melati Adalah Y Lalu kita buat Ini tabelnya Nah tabelnya Seperti ini Kan sudah Waktu minggu kemarin Sudah saya sampaikan Sehingga Model matematikanya Ada dua Satu yang Model matematika Kendala Didapatkan Ini ya 120 X Ditambah 80 Y Kurang dari Sama dengan 12 ribu Paham kan Kemarin sudah Saya jelaskan Lalu X Tambah Y Kurang dari Sama dengan 140 Ini karena Tipe mawar dan Tipe melati Tidak boleh Dibangun Lebih dari 140 Maka Boleh kurang Boleh sama dengan Lalu disini Ada nilai X Lebih dari Sama dengan 0 Artinya Rumah itu Harus dibuat Harus ada Jangan Apa namanya Cerita aja Gitu Terus Ini Y Lebih dari Sama dengan 0 Juga sama Y Itu tipe melati Itu harus dibuat Nah ini model Matematika Dari fungsi Kendala Terus yang kedua Itu model Matematika Dari fungsi Tujuannya Disini Kita misalkan Adalah Z Mau Z Mau P Mau A Terserah ya Asalkan ini adalah F X Y Nah ini Kita tulis Disini Boleh ditulis 2 juta X Ditambah 1,5 juta Atau 1 juta Sengah Y Misalkan Atau diperkecil Juga boleh Menjadi Apa ya 20 X Ditambah 15 Y Misalkan Nah Kita lihat Gambar Yang Bagaimana Menggambar Apa nama Menggambar Himpunan penyelesaian Waktu itu kan Sudah Tahu Ini Untuk yang pertama Garis yang pertama Menentukan daerah Himpunan penyelesaian Yang pertama Ini Garis Dari 120 X Tambah 80 Y Disama dengan 12 ribu Nah Terus yang kedua Gambar yang kedua Adalah Ini X Tambah Y X Tambah Y Sama dengan 140 Nah ini Garis ini Garis ini Nah sebelum kita Tentukan Yang diarsirnya Itu Kenapa ini ada Daerah putih Itu Supaya kita Jelas Mana Yang merupakan Himpunan penyelesaian Jadi disini Yang 120 X Tambah 80 Y Sama dengan 12 ribu Ternyata Daerah atas Itu yang tidak Memenuhi Daerah atas Yang tidak Memenuhi Yang daerah Bawah Itu yang Memenuhi Nah kita bisa Mengecek Misalkan Disini Titik 1,1 Misalkan Masukkan aja Kesini 1,1 Berarti 1 ditambah 120 Ditambah Kali 1 kan 120 ya Ditambah 80 kali 1 Sama dengan 80 Berarti 200 kan Nah jelas 200 kan kurang Dari 12 ribu Berarti memenuhi Daerah yang putih ini Gitu Sama juga yang ini Maka yang diarsirnya Yang atas X tambah Y Sama dengan 140 Misalkan kita cek Titik 2,2 X nya 2 Y nya 2 Berarti 4 4 kan kurang Dari 140 Maka Daerah yang putihnya Itu adalah Daerah himpunan Penyelesaian Daerah yang Biru ini Adalah yang Tidak memenuhi Begitu juga Untuk yang X Lebih dari Sama dengan 0 Nih Yang lebih dari Kan berarti Yang positif Ke kanan Yang ke kiri Yang diarsir Terus Yang Y Lebih dari Sama dengan 0 Yang atas Yang memenuhi Ya Yang bawah Yang tidak Memenuhi Sekarang Dari Himpunan Penyelesaian Ini Ada titik-titik Yang Yang dikatakan Ini adalah Titik pojok Ini namanya Misalkan Titik A Titik B Titik C Nah ini adalah Titik pojok Ini daerah Himpunan Penyelesaian Yang putih Nah sehingga Daerah Himpunan Penyelesaian Ini yang putih Ya itu Yang tidak Diarsir Setelah itu Kita lihat Dengan Tadi Dikatakan Untuk Menentukan Nilai Optimum Itu adalah Dengan Menggunakan Uji titik Pojok Berarti Ini langkah Ketiga nih Kita selesaikan Uji titik Pojok Tadi Pilihlah Titik-titik Pojok Tentukan dahulu Koordinat Titik sudut Yang merupakan Titik potong Antara garis Tadi titik B Kita kembali Titik B Kan ada Perpotongan Titik B Perhatikan yang tadi Nah ini Titik B itu adalah Perpotongan Garis Antara garis Ini 120 X Tambah 80 Y Sambah dengan 12.000 Dan X Tambah Y Sambah dengan 40 Adalah titik B Nah untuk menentukan Titik potong Ini kan Kalian sudah belajar Di SMP Kalau tidak salah Yaitu Sistem Persamaan Linier Sistem persamaan Linier Ini caranya Saya sampaikan Nah Tentukan dahulu Koordinat titik sudut Yang merupakan Titik potong Antara garis Yang pertama Dan garis Yang kedua Nah ini Caranya Dengan eliminasi Kita dapatkan Eliminasinya Maka Kita Lihat X Nya adalah 20 Dan Y Nya adalah 120 Maka titik B Adalah 20,120 Sudah menentukan Titik B Tadi titik A Sudah tahu Titik A Titik B Dan titik C Kita lihat Berapa hasilnya Hitunglah nilai Nilai fungsi tujuannya Fungsi tujuannya Kan ini Kita mulai Titik A Tadi titik A Itu adalah 0,140 Ini kalau Mau lihat lagi Ke Belakang Nah ini Titik A Itu adalah 0,140 Lalu titik B Tadi sudah ada Berapa tadi itu 20,120 Kalau tidak salah Lalu titik C Ya Bisa dilihat Di sini Oke Titik A Adalah 0,140 Titik B Adalah 20,120 Dan titik C Adalah 100,0 Nah semua titik ini Masukkan ke sini Ke J Tadi Contoh Yang 0,140 Ini kan 2 juta Kali 0 Ditambah 1,5 juta Kali 140 Ini nilainya Adalah sekian 210 Juta Rupiah 210 Juta Rupiah Lalu untuk B Titik B Ternyata hasilnya adalah 2 juta Maaf 220 juta Nah sedangkan yang C Menghasilkan 200 juta Jadi mana yang paling besar Ini ya 220 Juta Nah sehingga Kesimpulannya nanti Si pengembang Akan mendapat Keuntungan Apabila Ini Keuntungannya 220 Apabila Dibuat Rumah Tipe Mawar Sebanyak Berapa ini 20 Dan Tipe Melati Adalah 120 Langkah terakhir Itu Jadi Langkah Terakhir Dari tabel Di atas Bahwa PT Lasin Akan Mendapatkan Labak Maksimum Jika rumah Rumah Tipe Mawar 20 unit Dan Tipe Melati 120 unit Dengan Labah Sebesar 220 Juta Rupiah Ya Oke Ada yang belum Paham Kalau misalkan Belum paham Kalian bisa Chat Melalui Admodo Atau Whatsapp Silahkan Tanyakan Apa yang Belum Dipahami Sehingga Kalian Bisa Ini Diskusikan Dengan Teman Sebangku Anda Ini Waktu dulu Ini Sekarang Kan Di rumah Jadi Diskusinya Sendiri Aja Jangan Dengan Teman Karena Mungkin Harus Pergi Keluar Sedangkan Kalian Kan Sekarang Sedang Belajar Sendiri Di rumah Makanya Diskusinya Dengan Ibu Aja Boleh Kalian Mengerjakan Soalnya Ini Ibu Bacakan Sebuah Pesawat Terbang Memiliki Tempat Duduk Tidak Lebih Dari 60 Buah Setiap Penumpang Bagasinya Dibatasi Untuk Penumpang Kelas Utama 30 Kilogram Dan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi 20 Kilogram Pesawat Tersebut Hanya Dapat Membawa Bagasi 1500 Kilogram Jika Tiket Untuk Setiap Penumpang Kelas Utama 600 Ribu Misalkan Dan Untuk Kelas Ekonomi Adalah 450 Ribu Misalkan Tentukan Penerimaan Maksimum Dari Penjualan Tiket Ini kan Cerita Kehidupan Sehari-hari Kan Nah Ini soal Ini Bisa Diselesaikan Dengan Menggunakan Program Linear Nah Itu Mungkin Yang Perlu Ibu Sampaikan Mengenai Cara Menentukan Atau Menyelesaikan Suatu Masalah Dengan Menggunakan Program Linear Dimana Cara Yang Pertama Tadi Menentukan Nilai Optimumnya Itu Dengan Menggunakan Uji Titik Pocok Nah Nanti Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Menyelesaikan Yang Disebut Dengan Garis Selidik Bagaimana Cara Menyelesaikan Program Linear Dengan Menggunakan Garis Selidik Nah Untuk Cara Yang Kedua Ini Dengan Garis Selidik Kalian Harus Menyiapkan Alat-alat Ada Kertas Artinya Buku Ada Pengaris Pensil Kenapa Pensil Supaya Kalau Salah Itu Bisa Dihapus Kalau Garis Selidik Itu Keterampilan Ini Nanti Penilaian Dalam Keterampilan Ibu Bisa Nilai Nah Untuk Yang Sekarang Mungkin Penilaian Adalah Tadi Ada Latihan Tadi Latihan Terus Ditulis Di Buku Tulis Di Atau Buku Latihannya Terus Potok Nah Setelah Dipotok Kirim Aja Ke Edmodo Ya Ke Kelas Masing Masing Jadi Ditulis Nanti Ibu Akan Periksa Apakah Sudah Bisa Atau Belum Cara Menyelesaikan Program Linear Ini Dan Untuk Berikutnya Mungkin Bisa Kita Tatap Muka Di Minggu Depan Minggu Setelah Ini Setelah Belajar Ini Saya Programkan Untuk Bisa Vicon Dengan Kalian Apabila Ada Pertanyaan Pertanyaan Siapkan Pertanyaan Pertanyaan Kalau Misalkan Kalian Kurang Paham Dan Selamat Belajar Bisa Ketemu Lagi Minggu Depan Atau Waktu Lain Tapi Disini Ibu Minta Selain Soal Yang Tadi Selain Soal Yang Tadi Kalian Cari Dua Soal Dua Soal Mengenai Program Linear Dua Soal Itu Ditulis Di Buku Catatan Lalu Dikerjakan Setelah Itu Dipoto Sama Jadi Soalnya Ada Tiga Satu Dari Ibu Yang Tadi Yang Kedua Adalah Dua Dan Tiga Adalah Soalnya Cari Sendiri Jadi Setiap Siswa Kemungkinan Berbeda Kalaupun Sama Mungkin Ceritanya Sama Tapi Apa Namanya Apa Ya Ininya Berbeda Angka Angkanya Berbeda Itu Saja Dari Ibu Untuk Hari Ini Atau Video Ini Ibu Buat Supaya Kalian Mudah Mudah Kalian Bisa Memahaminya Seandainya Kalian Kurang Paham Juga Silahkan Cari Di Video Video Yang Lain Untuk Menyelesaikan Program Linier Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sia Sia